Musyawara Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Inggris, SMP Kota Balikpapan, menggelar di English Competition for Excellence and Innovative Student, The Exist 2017, tingkat SMP atau sederajat sekota Balikpapan. Kegiatan ini digelar di Aula Lantai 1, Plaza Rapak Balikpapan, serta di Aula Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 3 Balikpapan, mengangkat tema The English Competition for Excellence and Innovative Student, The Exist 2017, English 4,000 Opportunities. Lomba yang tiap tahun dilaksanakan ini dibagi menjadi 4 lomba. Untuk lomba storytelling diadakan di Rapak Plaza, sedangkan Spelling Bee, News Reading, dan Brain Challenge diadakan di SMP Negeri 3 Balikpapan. Mewakili Wali Kota Balikpapan Purnomo, Sekretaris Dinas Pendidikan Balikpapan, membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan, yakni pentingnya bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetisi, khususnya dalam menguasai bahasa Inggris. Lanjut Purnomo berharap kegiatan ini dapat memotivasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi setiap siswa, sehingga sumber daya manusia dari Balikpapan dapat bersaing di kancah dunia. Kompetisi bahasa Inggris tingkat SMP ini secara resmi dibuka oleh Purnomo, yang mewakili Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini secara resmi dinyatakan dimulai. Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana mengatakan kegiatan kompetisi ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar terus mengembangkan kemampuan dalam bahasa Inggris, serta kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi para guru untuk memberikan inovasi dalam mengajarkan bahasa Inggris. Lanjut Roni mengatakan kegiatan ini sengaja diadakan di tempat umum, agar para peserta terbiasa tampil dan percaya diri di tempat umum. Jadi tujuannya acara eksis ini sebetulnya ini acara tahunan yang kami laksanakan oleh MGMP, SMP, negeri di Balikpapan. Tujuannya itu sebetulnya memicu kreativitas siswa. Kita memberikan wadah kepada para siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bahasa Inggris. Jadi ini juga memotivasi guru untuk memberikan inovasi dalam mengajarkan bahasa Inggris di sekolah. Jadi tahun ini insya Allah kita melaksanakan kegiatan ini di rapat pelasa, karena setiap tahunnya memang kami selalu bekerjasama dengan tempat-tempat keramaian. Tujuannya adalah untuk membiasakan anak-anak untuk bisa tampil percaya diri di depan umum. Sementara itu Apik Nugroho, Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Balikpapan berharap, kegiatan ini menjadi motivasi untuk mencintai bahasa Inggris, serta menjadi metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih menarik dengan adanya kompetisi. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang silaturahmi antara guru-guru bahasa Inggris SMP di Balikpapan, serta dengan para siswa. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini agar bahasa Inggris lebih disintai oleh siswa, dan juga siswa mempunyai semangat yang lebih untuk menguasai bahasa Inggris, untuk memperhatikan bahasa Inggris, karena kalau hanya pembelajaran di dalam kuas saja, biasanya cenderung untuk dikawasankan dengan adanya lomba-lomba, diharapkan mereka punya waktu yang lebih banyak untuk mempelajari bahasa Inggris dengan rileks dan dengan materi yang juga lebih menarik, sehingga harapannya bahasa Inggris bisa lebih dikuasai oleh siswa, dan juga pembelajaran bahasa Inggris bisa jadi lebih menarik, yang menariknya lomba-lomba yang disajarkan oleh BMP bahasa Inggris ini, terutama dan juga tentu saja kerjasama serta setelah rahim di antara guru serta siswa di Bupapan ini bisa terjalin melalui kegiatan yang kita lasakan setiap tahun ini. Dalam kegiatan ini diikuti sebanyak 235 siswa dari 30 sekolah SMP atau sederajat yang berada di kota Balikpapan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.